Kisah nyata ini dialami oleh dua orang sahabat bernama Sumi dan Slopong, bukan nama sebenarnya, saat mendaki Gunung Butak, Kabupaten Malang tiga tahun silam, tepatnya pada bulan Juli tahun 2017. Slopong adalah salah satu mahasiswa di Universitas Negeri ternama di Yogyakarta. Sedangkan Sumi, saat itu masih menjadi mahasiswa aktif di salah satu kampus Islam yang berada di Surabaya. Keduanya sudah saling kenal sejak di pesantren di Kabupaten Jombang. Singkat cerita, saat itu Slopong sengaja datang ke Surabaya. Ia berniat mengajak Sumi untuk mendaki Gunung Butak sembari menghabiskan masa libur panjang kuliahnya. Berangkat dari kontrakan milik Sumi di kawasan Jalan Ninden, Surabaya, keduanya memulai perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru. Mereka berangkat hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sampai di tujuan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setibanya di kawasan Gunung Butak dan Gunung Panderman, mereka pun bergegas mencari tempat persewaan alat-alat gunung seperti tenda dan lain sebagainya, sebab mereka dari Surabaya sengaja tidak membawa peralatan apapun. Usai mendapat peralatan, keduanya pun langsung melakukan registrasi di pos pendaftaran. Di situ, banyak juga para pendaki yang sedang melakukan registrasi. Dan disinilah awal mula kisah mistis dan kejadian-kejadian ganjil dialami oleh Sumi dan Slopong. Sebab belum apa-apa, saat melakukan registrasi itu Slopong sudah diperingatkan oleh petugas di pos pendaftaran. Slopong tidak bilang apa-apa ke saya saat itu. Tapi seingat saya, dia cuma menguatkan dan meyakinkan saya untuk tetap naik. Dan katanya pas dia tanya-tanya ke petugas itu, Untuk sampai ke puncak kita butuh waktu 4 jam, Ujar Sumi menceritakan kisah mistisnya itu kepada klikjatim.com, Sabtu-Tanggal 21 November tahun 2020. Selesai melakukan registrasi, Sumi dan Slopong sepakat memulai perjalanan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan, sambil menunggu waktu keberangkatan, mereka memilih untuk sejenak menghirup udara segar di salah satu warung kopi. Karena terlalu asyik ngobrol, ngalor ngidul, jarum jam ternyata sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita spontan bingung karena sudah telat 4 jam. Dan kita baru nyewa alat-alat saja, sedangkan logistik belum beli. Nyari logistik itu kalau nggak salah sampai jam setengah 12 malam, ungkap Sumi. Setelah dirasa cukup dan siap untuk memulai perjalanan, Slopong dan Sumi pun memberanikan diri berangkat ke puncak Gunung Butak tepat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Padahal, saat itu kondisinya sedang kabut tebal, ditambah lagi bertepatan dengan malam Jumat. Konon, Gunung Butak dikenal sebagai Gunung Sangat Angker, dan masyarakat sekitar juga mempercayai hal itu. Meskipun hanya berdua perlahan langkah kaki mereka mulai menelusuri jalan setapak. Tak pelak, kejadian-kejadian mistis pun mulai berdatangan. Pas awal jalan kita langsung disambut suara macan. Entah itu beneran atau tidak, yang pasti suaranya jelas dibalik semak-semak dan gelap beber Sumi. Mendengar suara itu, keduanya pun merasa was-was takaruan. Betapa tidak, selain hanya berdua, hawa dingin bercampur kabut tebal semakin menambah aroma mistis pada malam Jumat itu. Hanya berbekal pikiran positif, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi, mereka dikejutkan oleh sesosok makhluk hitam bermata merah menyala tepat di hadapan mereka. Semakin dia mendekat semakin kelihatan, ternyata anjing hitam. Anehnya saat kita berpapasan, anjing itu malah melihat dan memandang kita dengan tatapan sangat tajam. Di situ kita semakin khawatir, kata Sumi. Tak menghiraukan kejadian itu, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat sampailah mereka di pos tiga pendakian Gunung Butak. Di sana, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah pohon besar yang gosong bekas terbakar. Sumi tidur lebih awal saat itu. Dan saat itulah, di mana selopong melihat ada sejumlah wanita yang turut mendirikan tenda tepat di samping mereka. Rasa was-was pun hilang seketika itu sebab ada rombongan lain yang bergabung bersamanya. Bangun tidur selopong keliling sekitar tempat kem, dia seperti nyari sesuatu tapi dia tidak menemukan. Nah, mungkin merasa ada yang ganjil akhirnya selopong mengaku jika sebenarnya saat registrasi itu petugas sudah mengingatkan kalau berangkatnya lebih baik Jumat pagi saja, jangan Kamis malam, apalagi hanya berdua. Papar Sumi, mendengar pengakuan itu, Sumi bergegas mengajak selopong melanjutkan perjalanan, namun kejadian yang tak disangka kembali menjumpai mereka. Dari tumpukan pohon-pohon robo Sumi melihat sesosok nenek membawa kain jarik sedang melintas. Dalam benaknya, Sumi hanya bertanya-tanya kenapa ada nenek-nenek bisa sampai ke gunung hanya untuk mencari kayu bakar, dan kejadian itu tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat, gak sampai beberapa menit, ada burung gagak loncat dari pohon ke pohon, tambah Sumi, seolah memberikan isyarat, burung gagak itu pun mereka ikuti, hingga akhirnya bertemulah dengan dua orang pendaki di sebuah jalur pendakian yang tak jauh dari pos 3 tersebut. Kisah perjalanan mistis yang dialami oleh selopong dan Sumi tidak berhenti di pos 3 saja. Usai bertemu dengan dua orang pendaki atas petunjuk seekor burung gagak, selopong dan Sumi kembali dipertemukan dengan dua orang, sehingga total ada empat orang pendaki yang ditemui. Dengan total waktu tempuh sekitar 7 jam, tepatnya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, akhirnya ke enam orang tersebut tiba di puncak Gunung Butak. Di sana, mereka seolah sedang berada di surga dengan segala keindahan alam puncak Gunung Butak. Bangun tendalah kita di sana. Rencananya turun minggu pagi. Jadi, kita niatnya ngecam sambil malam mingguan di sana, ujar Sumi. Layaknya seperti rumah sendiri, mereka tak menghiraukan apapun hingga berani buang air kecil di danau di mana dekat tenda mereka berdiri. Kata-kata kotor pun juga tak jarang terlontar dari mulut para pendaki tersebut. Bahkan dua orang yang ditemui pertama kali oleh Slopong dan Sumi tersebut minum-minuman keras. Hingga malam yang ditunggu-tunggu tiba, bukannya bahagia justru teror kembali membayang-bayangi Slopong dan Sumi. Malam minggu jam 12 malam ada suara kelintingan kuda dari atas tenda, itu suaranya kayak terbang, ungkap Sumi. Alhasil, kejadian itu memaksa Sumi dan Slopong untuk tidur lebih awal. Beruntunglah, sepanjang malam itu mereka tak menemui lagi kejadian-kejadian aneh. Tapi minggu paginya saya lihat kakek-kakek pakai baju serba hitam. Saya perhatikan dan nggak sengaja ternyata di atas tempat kem kita itu ternyata kuburan, dan kita baru sadar ternyata kita bangun tenda di area makam tuturnya. Dengan perasaan serba khawatir mereka pun bergegas turun. Dan, kejadian yang tadi inginkan pun akhirnya datang. Salah seorang pendaki yang berpesta miras itu tidak bisa berjalan lantaran terkilir saat turun gunung. Tapi Alhamdulillah bisa sampai bawah. Saya turun itu cepat kira-kira cuma 2 jam, kata Sumi. Tiba di pos awal pemberangkatan, Slopong dan Sumi segera mencari warung untuk melepas rasa was-was selama 4 hari 3 malam berada di Gunung Butak. Disanalah misteri Gunung Butak terungkap melalui pengakuan seorang nenek penjaga warung. Saya ditanya sama nenek itu, kok berani naik berdua mas? Padahal gunung ini angker apalagi naik malam Jumat, kata Sumi menirukan nenek-nenek penjaga warung tersebut. Nenek itu lantas mengungkapkan titik-titik mana saja yang terbilang sangat angker di Gunung Butak. Satu persatu tempat disebutkan oleh nenek tersebut, diantaranya adalah pasar setan yang berada di pos 3 pendakian, tepatnya di titik bekas kebakaran, termasuk pohon besar di mana Slopong dan Sumi mendirikan tenda pertama kali. Titik kedua adalah danau, yaitu di mana tempat seorang putri bersemayam di sana. Dan danau itulah yang saat itu menjadi tempat seorang pendaki membuang air kecil. Sementara titik ketiga, adalah makam di mana Slopong dan Sumi serta para pendaki lain itu mendirikan tenda selama 2 malam. Konon, makam tersebut adalah pintu gerbang menuju ke Gunung Lau. Kempat di Gunung Butak tersebut ternyata juga ada sebuah kereta kencana yang tak jarang pula menampakkan diri kepada para pendaki. Mendengar hal itu, Slopong dan Sumi pun kaget bukan main karena ternyata apa yang diucapkan oleh nenek tersebut sudah mereka alami sendiri. Seketika itu juga, Slopong akhirnya membuka semua apa yang sudah ia alami dan ia rahasiakan dari Sumi. Sebenarnya dari awal naik, terus kita dengar suara macan, sebenarnya kita juga sudah diikuti sama sesosok makhluk. Dan ingat waktu ada gagak muncul, ternyata di samping gagak yang loncat dari pohon ke pohon itu ada kuntilanak juga, ungkap Sumi menirukan Slopong. Sementara soal suara bel yang didengar Sumi, ternyata itu adalah suara kereta kencana. Nenek itu cuma bilang kalau kita berdua ini istilahnya, Belai Selamat. Karena sebenarnya kita dalam bahaya saat itu. Bagaimana tidak, seluruh penunggu Gunung Butak sudah menyapa bahkan mengikuti kita dari awal sampai akhir pendakian, kata Sumi mengenang kejadian itu. Satu lagi, kata nenek itu di Gunung Butak ada dua tipe gagak. Pertama gagak yang menyesatkan dan kedua ada gagak yang menunjukkan arah jalan yang benar, tambah Sumi sembari bersyukur sebab saat itu burung gagak menunjukkan arah yang tepat. Pasalnya, dari cerita yang beredar banyak para pendaki Gunung Bundak yang tersesat saat melakukan pendakian. Bahkan, ada yang tidak ditemukan hingga sekarang. Dari kejadian itu, Slopong dan Sumi mengaku mendapat pelajaran yang sangat berharga yaitu bagaimana mereka bisa selamat dari ancaman para penunggu Gunung Butak. Beruntung kami selama perjalanan tidak pernah berkata jorok, kita jaga kesopanan, tandasnya.